bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi berjumpa lagi dengan ibu Rina Nardiyati dalam pertemuan mata kuliah matematika teknik untuk pertemuan ke 11 dan 12 nah jadi pada pertemuan ke 11 dan 12 ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier sebenarnya sistem persamaan linier yang mana apa saja sih solusi dari solusi dari SPL gitu ya walaupun sebelumnya sudah sempat dipelajari sebelum UTS pada pertemuan-pertemuan sebelum UTS yaitu mengenai solusi sistem persamaan linier menggunakan yang namanya OBE atau eliminasi gauss nah disini akan kita review juga karena eliminasi gauss sudah jadi saya akan hanya mereview nanti kita akan pelajari metode-metode lain yang belum dipelajari di mata apa namanya pertemuan sebelumnya baik kita lihat kita review sedikit bahwa sistem persamaan aljabar linier itu bentuknya seperti ini ya bentuk umumnya seperti ini dimana bisa kita buat dalam penulisan perkalian dua buah matrik yang ini ada matrik koefisien lalu disini ada matrik variabelnya dan ini adalah matrik konstantanya gitu ya konstantanya sudah pernah saya jelaskan nah secara luas untuk metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier ini ada tiga ya metode misalnya yang pertama adalah metode eliminasi nah metode eliminasi ini terdiri dari eliminasi gauss dan gauss jordan dan ini yang sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya dan yang kedua adalah metode iterasi ya metode iterasi ini meliputi iterasi jacobi dan iterasi gauss-sidel ya dan yang ketiga ada satu lagi dia metode dekomposisi dekomposisi itu artinya secara umum juga seperti memisahkan ya dekomposisi nah dekomposisi lu dan culeski ya baik nanti kita akan bahas secara mendetail untuk yang ini sedangkan untuk metode eliminasi mungkin akan saya review ya sedikit ya kita ingatkan kembali baik nah ini juga pengantar ini adalah sebuah matrik yang harus kalian kuasai adalah operasi pada matrik yang mencakup atau meliputi penjumlahan pengurangan perkalian transpose matrik inverse matrik determinan matrik itu harus sudah paham ya dan sudah mengenal apabila kita berbicara tentang matrik dan kalian juga harus paham mengenai jenis-jenis matrik ya jenis-jenis matrik itu terdiri dari matrik pujur sangkar diagonal apa itu matrik identitas matrik segitiga atas atau bawah matrik simetri vektor baris dan vektor kolom ya seperti itu baik ya kita lanjutkan nah kita ingat kembali waktu sebelumnya juga saya sudah pernah memaparkan ya membahas bahwa penyelesaian untuk STL itu ada beberapa kondisi ya pertama dia penyelesaiannya atau solusinya ada ya dan tunggal ada dan tunggal artinya solusinya hanya satu-satunya gitu ya artinya hanya satu-satunya dia hanya titik ini nah jadi kalau kita punya persamaan linier 1 dan 2 misalnya ini G1 ini G2 ini kita ibratkan ini G1 ini G2 maka solusinya ada titik potong ini ini solusi dan dia tunggal jadi solusi titik ini harus berlaku di atau harus terpenuhi di persamaan 1 dan di persamaan 2 jadi kalau kita lihat ilustrasi pada grafiknya dia adalah merupakan titik potong ya pada garis G1 dan garis G2 ya yang kedua adalah penyelesaiannya ada tapi kondisinya buruk kondisinya buruk itu kalau misalnya kita lihat disini ada apa ya kalau kita lihat disini kita bisa peroleh beberapa apa namanya solusi ya yang merimpit gitu ya beberapa solusi yang merimpit yang ketiga juga mungkin dari SPL yang diberikan itu tidak ada solusi artinya dia tidak punya titik potong nah tidak punya titik potong ini kalau kita lihat pada gambarnya adalah bentuknya seperti ini dia tidak akan berpotong tidak akan berpotong antara garis G1 dan G2 nah ini bisa kita simpulkan juga bahwa dua garis tersebut adalah sejajar ya ketika sejajar dia tidak akan berpotong sampai kapanpun dia tidak akan berpotong nah yang terakhir penyelesaiannya mungkin saja dia tak berhingga atau sangat banyak sekali ya sangat banyak sekali artinya dia berimpit ya jadi garis G1 dan garis G2 dia berimpit ya jadi penyelesaiannya banyak nah itu sekilas baik kita lanjutkan nah ini eliminasi gaus yang sudah saya jelaskan sebelumnya jadi kita punya tadi SPL yang kita ubah ke dalam bentuk perkalian matrik seperti ini ya lalu kita lakukan OBE ya masih ingat operasi baris elementer sehingga menghasilkan apa namanya matrik segitiga atas saya lupa di atas atau bawah ya yang yang artinya bahwa disini ada elemennya dirubah menjadi 0 0 0 dan dia bentuknya segitiga nah ketika bentuknya sudah seperti ini ya ini dari sini juga bisa di forward elimination nah ketika kita sudah dalam bentuk seperti ini selanjutnya kita dapat menentukan X1 X2 dan X3 ya karena dari X3 saja sudah pasti ketemu nilainya berapa yaitu ini lalu untuk mencari X2 kita akan memerlukan nilai X3 nah X3 ini kita juga sudah dapat nah ini disebut back substitution ya jadi ini kita bisa peroleh jadi kalau misalnya bentuk matriknya sudah seperti ini matrik segitiga atas otomatis kita dapat menemukan X1 X2 dan X3 ya dapat menemukan X1 dan X2 dan X3 selanjutnya ini yang ibu ceritakan tadi ya jadi kalau misalnya kalian nanti dibuat di OBE buat dulu yang ini menjadi 0 sisanya terakhir ini menjadi 0 ya sehingga kita bisa melakukan proses back substitution gitu ya untuk memperoleh X1 X2 X3 oke ya kenapa dia back substitution karena dia mulainya dari X3 lalu masuk ke X2 lalu akhirnya kita mencapai X1 gitu ya baik kita lanjutkan nah ini untuk algoritmanya jadi kalau misalnya kalian sudah paham bagaimana cara menyelesaikannya maka kalian juga akan nyambung melihat algoritma eliminasi gaus ini ya nah untuk eliminasi gaus ada satu lagi atau ini ibu kasih contoh ya dan ini sepertinya kalian sudah paham jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang ya ini contoh soal katanya selesaikan dengan metode eliminasi gaus ya baik nah selanjutnya ada eliminasi gaus jordan kalau tadi kita berbicara tentang eliminasi gaus satu lagi ada eliminasi gaus jordan ya atau kita juga bisa mencari solusi dari SPL tadi menggunakan inverse matrik nah untuk eliminasi gaus jordan kita lakukan OBE itu ya bentuknya menjadi seperti ini kalau tadi kita hanya berbicara segitiga atas dimana yang hanya yang ini yang 0 ya ini ada dia seberapa nilai nah untuk gaus jordan dia semuanya 0 atau ini seperti matrik identitas kita buat menggunakan OBE ya menjadi matrik identitas ya sehingga kita tidak perlu no back substitution karena kita tidak perlu lagi no back substitution ya karena disini kita langsung X1 nya dapat X2 nya dapat X3 nya dapat nah seperti itu nah ada lagi satu cara ya menggunakan inverse matrik ya inverse matrik ini tadi kita punya augmented matriknya disini lalu kita simpan disini matrik identitas lalu kita lakukan OBE ya forward elimination OBE sehingga kita putar yang matrik augmented ini menjadi bentuknya identitas sehingga otomatis yang identitas ini nanti akan berubah menjadi sebuah nilai-nilai lain nah ya seperti itu nah nanti dari sini kita bisa cari bahwa untuk mencari X itu adalah A inverse kali B ya dimana kita tahu A kali X sama dengan B ini persamaan linier ya lalu untuk mencari X ini berarti kita lakukan A inverse kali matrik B artinya kita cari dulu inverse dari matrik A nya dengan cara OBE seperti ini baik ya kita lanjutkan nah ini algoritmanya ya jadi kalau kalian paham kalian akan lebih mudah membaca atau memahami algoritma ini ya selanjutnya ada hal yang baru tadi ya dekomposisi LU ya dekomposisi LU ini kita lihat di sini ini adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linier ya dengan merubah matrik A tadi atau augmented matrik eh bukan augmented matrik sorry matrik A ya matrik A menjadi matrik segitiga bawah L ya matrik segitiga bawah L dan matrik segitiga atas U nah jadi kalau kita lihat si A ini ya kita ubah menjadi ini nah ya ini segitiga bawah L ini segitiga atas U ya lalu ini tetap dikalikan dengan X sama dengan B1 B2 B3 tetap jadi prosesnya itu kita punya ini ini kan sama dengan SPL nya ya kita ubah dalam bentuk matrik lalu kita dekomposisi matrik A menjadi L kali U ini adalah A ya lalu menggunakan proses substitusi maju maju atau forward substitution gitu ya untuk memperoleh Z ya jadi Z nya itu adalah U kali X ya sehingga nanti kita dapat memperoleh nilai X menggunakan persamaan ini ya baik nah dekomposisi LU ini ada beberapa macam yang pertama adalah naif ya ini diturunkan dari proses eliminasi gaus dimana L adalah elemen pengali ya dan U itu adalah matrik segitiga atas hasil proses eliminasi jadi kita punya matrik persamaan linier A kali X sama dengan B lalu kita lakukan proses eliminasi gaus untuk menghasilkan ini matrik L dan U ya setelah kita hasilkan nanti bisa ketahuan nilai X nya berapa ya dengan tadi metode yang ini ya itu adalah metode naif lalu ada juga satu lagi adalah dekomposisi LU jenis metodenya khususnya Crude ya dimana matrik L dan U dicari untuk menyelesaikan persamaan L kali U sama dengan A ya jadi kalau kita pecah ini L ini U ya dimana L kali U adalah sama dengan A dan kita akan memperoleh L11 adalah A11 betul ya ini L11 kalau dikali kesini kan artinya baris kali kolom L11 adalah sama dengan A11 L21 sama dengan A21 ya bisa kalian lihat ya sehingga nanti kita bisa memperoleh nilai-nilainya nah ini algoritma Crude jadi kalau misalnya kalian juga tadi sudah paham walaupun misalnya masih apa ya mungkin kalau misalnya masih ngawang-ngawang masih ngawang-ngawang karena kita belum berbicara masalah angka disini ya untuk dikomposisi LU padahal ini mudah ya dan saya harap kalian bisa mencari saya belum sempat menambahkan contoh soal untuk dikomposisi LU tapi mungkin nanti kalau sempat saya akan berikan contoh soalnya ya tapi saya berharap juga kalian juga bisa mencari di luar dulu ya mencari di luar apa sih contoh soal untuk dikomposisi LU naif dan Crude itu seperti apa ya seperti itu baik dan ada satu lagi itu bentuknya adalah Cholesky Cholesky gitu ya dimana ini digunakan jika si matrik A nya itu adalah matrik simetri ya matrik simetri itu artinya apa dimana matrik A itu sama dengan matrik transposnya jadi ketika di transpos dia nilainya tetap sama nah itu adalah matrik simetri ya dengan menggunakan cara yang sama ya dengan menggunakan caranya sama juga ini bisa kelihatan ya untuk contoh soal saya harap kalian coba cari dulu seperti itu ya baik nah ini algoritmanya bisa dipahami selanjutnya adalah iterasi Gauss-Seidel ya jadi untuk menyelesaikan masalah SPL itu juga bisa di apa namanya selesaikan dengan metode iterasi nah metode iterasi yang akan kita bahas tadi adalah Gauss-Seidel dan Jacobi cara menyelesaikan sistem persamaan ini yang dilakukan secara iteratif nah itu adalah apa namanya yang akan kita bahas sekarang ini nah kenapa ini muncul karena biasanya ini muncul untuk memperbaiki ketika metode eliminasi tidak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan dilakukan nah sebenarnya caranya simpel jadi kita punya SPL disini ya ini kita punya SPL kita tidak buat dalam bentuk matriks ya tapi dalam bentuk iterasi disini kita masukkan nilai bukan masukkan kita cari ubah persamaan satu ini dari baris pertama menjadi X1 sama dengan dari baris kedua kita ubah menjadi X2 sama dengan sampai ke baris ke N tergantung persamaannya ya dia berapa sampai XN gitu kita cari bentuknya seperti ini selanjutnya adalah dengan menentukan dulu terkaan awal jadi biasanya terkaan awal itu kita tentukan bahwa X2 X3 sampai XN itu sama dengan 0 nah ini terkaan awal artinya untuk mencari S1 X1 ya kita masukkan nilai X2 X3 sampai XN ini 0 sehingga kita nanti akan memperoleh nilai X1 nya berapa nah selanjutnya untuk mencari X2 ya kita gunakan nilai X1 yang sebelumnya sudah kita hitung misal misalnya kita ini punya 10 nah kita masukkan X1 nya 10 disini 10 X3 nya 0 X4 nya 0 sampai XN nya 0 kita akan peroleh nilai nilai X2 ya X2 misalnya nilai X2 nya hasilnya 9 ya misalnya 9 nah ini akan dipakai terus ke iterasi sampai ke iterasi XN artinya untuk iterasi ke XN kita sudah punya nilai X1 X2 sampai XN min 1 yang sudah diperoleh dari iterasi sebelumnya ya seperti itu dan proses iterasi ini diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen artinya benar-benar mendapatkan nilai X yang memenuhi ke semua persamaan ini ya seperti itu itu iterasi Gauss-Siedel nah satu lagi untuk iterasi Jacobi sebenarnya mirip dengan iterasi Gauss-Siedel cuman bedanya adalah disini hanya semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke satu iterasi pertamanya baru kemudian akan digunakan ke iterasi berikutnya jadi kalau saya review sedikit walaupun kalian bisa baca ini jadi intinya perbedaannya dengan Gauss-Siedel kalau misalnya Gauss-Siedel untuk mencari X2 itu kita memasukkan nilai X1 sebelumnya tapi untuk iterasi Jacobi ya untuk iterasi Jacobi kita menggunakan nilai X1 X1-nya juga disini ditentukan 0 X1-nya 0 X3-nya 0 Xn-nya juga 0 untuk X3 dia juga menggunakan X2-nya 0 X1-nya 0 sampai Xn-nya 0 gitu baru baru nanti hasil iterasi pertama ini X1-nya Xn baru semuanya dipakai di iterasi kedua contohnya gitu agar lebih mudah kita lihat contoh nah ini algoritmanya ya saya skip nah contoh iterasi Jacobi ya supaya lebih mudah jadi kita punya SPL bentuknya seperti ini lalu kita cari berarti nilai X-nya dari persamaan ini kita peroleh X-nya segini ya dari persamaan kedua kita dapat Y-nya segini dari persamaan ketiga kita peroleh Z-nya segini nah selanjutnya ya kita masukkan nilai X X0, Y0, Z0 sama dengan 0 ya ini ya nah jadi pada iterasi pertama ini menunjukkan iterasi pertama nih satu di sini ya kita masukkan semua nilai 0 ya jadi untuk yang pertama di sini masukkan Y-nya 0 Z-nya 0 kita dapat ini untuk iterasi masih pertama untuk Y kita masukkan di sini 0 di sini juga 0 hasilnya ini begitu juga dengan Z nanti kita cek nilai errornya kalau misalnya masih besar kita lakukan iterasi yang kedua iterasi yang kedua kita menggunakan nilai X, Y, Z-nya yang ini bukan yang 0 lagi masuk ke sini nah seperti itu kira-kira nah kita lihat sekarang dengan iterasi gaussidel perbedaannya dengan soal yang sama jadi kita lihat di sini kita tentukan Y, Z-nya aja yang 0 karena X1-nya kita udah dapat pertama jadi X1 atau X pada iterasi pertama di sini ya 5-Y tambah Z berbagi 3 berarti Y-nya 0 masukkan di sini 0 ya di sini juga 0 kita memperoleh X1-nya 1,6667 nah untuk mencari Y1 pada iterasi 1 nah kita gunakan X1-nya itu ya X-nya itu adalah yang di sini bukan 0 lagi ya sehingga kita masukkan ini nih begitu juga untuk yang Z artinya yang Z itu kita menggunakan nilai X dan Y yang sudah diperoleh di iterasi sebelumnya ya lalu kita cek lagi errornya nah sekilas seperti itu dan mudah-mudahan dapat dipahami ya dan mungkin PR saya tadi juga baru kepikiran PR untuk dekomposisi LU saya mohon juga kalian tetap bisa cari contoh soalnya ya kalau sempat saya akan buatkan juga nanti video untuk contoh soalnya nah itulah untuk pertemuan ke 11 dan 12 sudah saya satukan dalam satu video ini mudah-mudahan kalian mengerti ya dan dapat memahami dan mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya baik saya akhiri video ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati